Hai Kopi Wars, kembali lagi di Kopi Santai Kongo Happy Sambil Nyantai Nah di segmen yang keempat ini kita akan bermain games Dan pastinya nih ya biasanya kalau penyanyi sama rapper tuh jago-jago deh Pokoknya kalau tebak-tebak lagu gitu, tebak-tebak penyanyinya juga pasti tau lah ya gitu kan Pasti jago-jago lah, nah nanti nih ya kita akan main games yang namanya tebak lagu Jadi nanti tuh akan ada sepotong lirik, ada sepotong lirik gitu ya dibacain gitu Jadi bukan nyanyiin, jadi dibacain, nah biasanya kalau rapper-raper gitu kan baca juga kan sama Nah biasanya pasti bisa nangkep lah ini kira-kira lirik mana, lagu apa gitu ya Lagu apa, judulnya apa, penyanyi siapa Kita langsung mulai aja ya, oke kita mulai Lagu yang pertama Apu janeng ati nanging kowe orang ngerti Kue sing tak anti-anti malah jebul saiki kowe mblenjani janji Apu janeng ati nanging kowe orang ngerti Kue sing tak anti-anti malah jebul saiki kowe mblenjani janji Ini ya, ini yang lagu dangdut nih, lagu dangdut nih VIA, VIA, VIA Iya, 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 VIA, VIA Terus judulnya? Sayang Iya, betul Oke Sayang Oke, langsung aja nih lagu yang kedua Kita lewati setiap hari kita disini ku menanti hadirmu Untuk kembali hanya kenangan yang tersisa Kita lewati setiap hari kita disini ku menanti hadirmu Untuk kembali hanya kenangan yang tersisa Kita lewati setiap hari kita disini ku menanti hadirmu Untuk kembali hanya kenangan yang tersisa aneh mungkin nanti mungkin hari ini mungkin hari ini Oh oke oke coba bener nggak nih coba oke 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 terakhir-terakhir lagu terakhir lagu terakhir nih coba lagu yang ketiga tahu Elo yang mainnya mereka gue yang bodoh atau Elo yang mainnya Oh siapa ini lagu gua hahaha iyalah lagu sendiri tahu lah orang yang nulis juga sendiri kan copywars bayangin ya lagu gue dalam waktu ternyata tuh penciptanya dia sendiri yang nulis liriknya juga ternyata dikali sendiri loh bayangin coba hebat banget gak sih copywars yang ngalamin sendiri yang ngalamin juga sendiri itu copywars ayo lo pengalaman pribadi itu copywars hahaha oke kita masih ada satu games lagi nih copywars ya kita akan bermain namanya games copygalau oke ya jadi pilih ya nanti pilih ini atau pilih itu gitu nanti mau dijawab cepat atau jawab lama pilih dia nggak bisa pilih dia Cee wajiblah mumpun aduh kayaknya nih kalau bintang namun satu panggung nih kayaknya seru banget ya copywars ya hahaha oke kita langsung mulai nih games copygalau yang pertama lebih pilih jalan-jalan ke pantai atau ke gunung pantai oh anak pantai banget ya anak pantai dong anak pantai pilih lagu-lagu ini ya kayak semi-semi country gitu ya terus pilih pilih cewek pendiam tapi biasa aja atau cewek bawel tapi tapi seksi bawel tapi seksi oke nggak apa-apa tuh bawel berisik gitu harus bawel oh kalau misalkan nggak bawa nggak asik oh gitu kalau kita kehabisan bahan kaku oh karena mungkin di kalian juga orangnya ini kali suka cerita juga apapun diem orangnya nggak diem juga sih nggak diem tapi kalau kehabisan topik bisa oke jadi makanya butuh ada cewek yang bawel gitu jadi kalau misalkan belum makan gitu dibawelin dibawelin bekel gitu oh berarti demennya diposesifin dong berarti ya ya enak kan diposesifin asik oke oke jadi demennya diperhatiin ketahuan oke oke terus lebih pilih pacaran jarak jauh LDR atau HTS hubungan tanpa status? HTS lah ngapain LDR capek gue oh gitu oke jadi ternyata seorang dikali itu lebih pilih hubungan tanpa status tapi nggak takut nanti kalau ceweknya dideketin sama cewek lain? emang dia nggak takut kalau gue dideketin cewek lain? oh entertainer banget ya entertainer banget ya waduh bener-bener nih yolo banget ya kayaknya asik banget nyantai banget ya kayaknya kalau pacaran sama dia tuh begitu tuh kayaknya tuh gaya-gaya pacarannya tuh nah terus oke lo lebih pilih curhat sama gebetan atau dicurhatiin sama mantan? curhat sama gebetan curhat sama gebetan? curhat sama gebetan ntar tapi belum tentu dapet loh gebetannya belum tentu dapet? yaudah gue curhatin mantan aja deh tapi dicurhatiin sama mantan? bukan curhat ke mantan? nggak apa-apa dicurhatiin mantan? nggak apa-apa ntar baper lagi? nggak lah sekarang kita tau ininya dia bagaimana ceritanya kita bikin cheerful dia lagi juga bisa oke jadi dicurhatiin mantan aja nggak apa-apa? udah udah oke jadi buat barisan para mantan Nika silahkan Nika siap untuk dicurhatiin katanya nih oke terakhir-terakhir digantung atau diputusin? hahaha kan suka HTS kan? iya iya berarti suka ngegantung kan? nah kalo lebih pilih digantung atau diputusin? gue sih mending diputusin diputusin? kalau digantung soalnya masih ngerapa-ngerapa bingung iya iya gimana gitu tapi lebih sukanya HTS dibanding LDR? kalo HTS kan ibaratnya nggak usah tiap hari kita hubungan kan nggak masalah iya iya sih iya sih iya sih iya sih iya sih iya sih iya bener tapi kan sama-sama ngegantung loh itu nggak apa-apa kalo itu waduh nggak ngaruh emang nih kalo rapper begini nih saki santunya begini nih iya aja oke oleh karena itu buat para copybersin rumah jadi udah tau ya kira-kira nih Dikal nih orangnya kayak apa dan sukanya apa nah oleh karena itu kita langsung liat aja yuk penampilan dari seorang Dikal Shahan dengan judul lagu single terbarunya gue udah muak ya oke silahkan mungkin Kak Dika bisa langsung ke panggung panas kita sebelah kiri iya panggung panas kita sebelah kiri nah oleh karena itu buat para copywars yang ada di rumah ya tetap tonton terus ya dari Senin sampai Kamis ya jam 11 siang hanya di Kopi Santai kok nggak happy sambil nyantai kita akan langsung liat aja nih penampilan dari Dikal Shahan dengan kue udah muak waduh ini dia kemudian 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 kemudian